Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Iya, apa kabar? Selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillah baik, Pak. Hari ini kita selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan kebetahan oleh Allah SWT. Minggu lalu saya sempat menjanjikan, bukan menjanjikan, menugaskan sebetulnya pada kalian. Kan belum ada konfirmasi dari kalian. Harusnya kan minggu ini saya bilang saya akan membawa kalian berkenalan dengan pelaku bisnis secara langsung atau di kementerian. Dan jawaban dari kementerian, saya cuma bisa memberikan pelakat dan lain sebagainya. Cuma belum ada konfirmasi dari kalian. Jadi minggu ini ya tidak ada dari kementerian atau dari pelaku bisnis yang bisa saya hadirkan hari ini. Karena kita belum siap secara materi, kita belum siap. Jadi saya masih terus lanjut ke materi. Maksudnya kenapa? Kalau misalnya kalian saya memberikan toko, untuk kalian langsung bisa menanyakan mengenai permasalahan atau fenomena yang terjadi dari pelaku bisnisnya, itu saya pikir terasa lebih mudah, bisa memudahkan kalian untuk menemukan masalah untuk penelitiannya. Tapi mungkin kaliannya belum siap, ya sudah. Saya urungkan lagi. Jadi kita masuk, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita membuat identifikasi permasalahan untuk penelitian kalian nanti ke depan. Penelitian bisnis. Tapi saya membahas lebih menyeluruh mengenai identifikasi masalah. Kalau ada yang bertanya-tanya mungkin apa identifikasi masalah? Ya jelas identifikasi masalah itu adalah problematika. Kalau sebelumnya kalian menemukan fenomena atau permasalahan. Dari permasalahan yang kalian dapatkan di lapangan, diidentifikasi lagi. Nah ada beberapa pengertian identifikasi dan bagaimana progres identifikasi permasalahan yang harus kalian melakukan dalam penelitian kalian, saya akan jelaskan di sini. Jadi pembuatan identifikasi masalah itu tidak serampangan. Tidak sembarangan ketika kalian nanti sudah menemukan, oh saya akan meneliti mengenai sumber daya manusia misalnya. Atau mengenai permasalahan pemasaran misalnya. Ketika membuat identifikasi masalah, ini tidak serampangan. Identifikasi masalah itu harus mempunyai makna tidak ganda. Maksudnya tidak mempunyai arti dua pengertian. Jadi kalau kita sudah memiliki identifikasi masalah, kita membagi permasalahan tersebut berdasarkan keingin tahuan kita apa yang akan diperlukan. Nanti ini saya jelaskan lebih lanjut. Contohnya begini, pengaruh di e-commerce, jadi ketika kalian meneliti, kalian sudah menemukan permasalahan, identifikasi masalah ini kalian tuangkan dalam bab satu. Dituangkan dalam bab satu, kalian tuliskan di situ. Penelitian ini mencari pengaruh mengenai e-commerce misalnya terhadap peningkatan penjualan, pengaruh e-commerce terhadap keingin tahuan kalian atau keingin tahuan meneliti apakah e-commerce ini berpengaruh signifikan atau tidak. Dalam identifikasi masalah, itu diuraikan satu per satu. Dan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dalam identifikasi masalah ini harus terjawab di bab empat. Di bab tiga dan bab empat, identifikasi masalahnya harus terjawab. Jadi secara strukturisasi, kalau misalnya di bab dua teori, di bab tiga metode, di bab pembahasan, di bab pembahasan ini harus terjawab mengenai identifikasi permasalahan yang kalian buat. Itu aturan pertamanya. Ya, silahkan. Ada yang ingin dipanyakan dulu? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Suara Anda terputus-putus? Ya, putus-putus, Pak. Suara saya juga terputus-putus atau bagaimana? Nanti saya lihat di rekaman, saya akan kirimkan rekaman ke YouTube. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan lagi pada saya. Dan materi hari ini saya tetap uploadkan di YouTube. Kalau misalnya tidak berhasil, ya kalian bisa mentah-mentahannya ke saya. Tapi saya usahakan supaya apa yang kita bahas hari ini, itu... Dan setiap pembahasan yang saya bahas itu ada di YouTube. Kalian bisa mencari mengenai permasalahan yang sudah kita bahas, itu ada di YouTube. Oke, saya akan masuk ke pembahasannya, di mana identifikasi masalah biasanya diletakkan pada bab satu. Bab satu, identifikasi permasalahan, berarti dia membahas mengenai permasalahan apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang sudah kalian temukan. Nah, itu dari inti dari identifikasi masalah yang harus kalian pecahkan. Identifikasi permasalahan ini otomatis adalah permasalahan-permasalahan penelitian. Bukan hanya skripsi, di tesis, disertasi pun sama. Mereka memiliki identifikasi masalah dan perumusan masalah. Saya akan bahas itu hari ini berdasarkan dari buku metodologi penelitian yang saya dapatkan dari Arya Punto. Identifikasi masalah adalah kesenjangan atau diskrepensi. Yakni kesenjangan antara apa yang seharusnya. Jadi identifikasi masalah itu adalah harapan dan apa yang ada dalam kenyataan sekarang, kesenjangan tersebut dapat mengacu ke ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Termasuk juga penelitian mengenai bisnis. Kenapa penelitian mengenai bisnis ini masuk? Karena bisnis saat ini sudah dianggap sebagai profesi yang berhubung banyak orang yang melakukan bisnis. Dan banyak permasalahan bisnis yang terjadi, orang-orang yang jarang mereka meneliti mengenai penelitian bisnis ini. Nah, saat ini karena bisnis dianggap sebagai profesi yang berhubung dan sudah banyak yang melakukan kegiatan bisnis, banyak yang harus kita bahas dalam penelitian bisnis. Apa saja biasanya identifikasi masalah yang ada di bisnis? Itu sama dengan penelitian ketika mengenai pendidikan dalam kegiatan bisnis pun kita membahas mengenai apa yang harus kita pecahkan, permasalahan apa misalnya kebanyakan dalam bisnis, ya tentu saja perilaku konsumen yang mereka banyak tidak membeli produk yang kita jual, itu biasanya umumnya. Permasalahannya dari mana? Ada peralatan-peralatan bisnis yang kita ketahui. Untuk memasarkan produk yang kita miliki, ada marketing tools atau peralatan bisnis yang seperti itu sudah kita ketahui bersama, di mana terdiri dari produk, kita tanyakan, kita menurut, apakah produk ini memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar? Yang kedua, apakah memang harganya masuk ke dalam kategori untuk bisa laku konsumen? Kalau misalnya harganya di atas pasaran, ini biasanya tidak akan laku di konsumen. Bisa jadi itu adalah pemicu atau penyebab perilaku konsumen yang tidak membeli produk yang kita miliki. Sudah dua ya. Kemudian kita lakukan lagi, kita analisis lagi, apakah karena promosi atau mereka banyak tidak mengenal mengenai produk kita? Berarti promosi yang kita lakukan belum sesuai. Ini bisa kita angkat sebagai fenomena atau sebagai permasalahan yang kita bahas dalam penelitian bisnis. Saya hold dulu sampai sini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ketemu ya gambarannya kira-kira, oh kenapa ya? Apa yang harus saya lakukan ketika saya harus membuat identifikasi permasalahan di dalam kegiatan bisnis? Identifikasi permasalahan dalam kegiatan bisnis yang harus ada adalah perilakunya atau alatnya dan lain sebagainya. Hal ini banyak sekali ditemukan di lapangan. Mereka tidak membahas mengenai ini, tidak membahas mengenai penelitian bisnis, dan serampangan membuat identifikasi permasalahan. Padahal identifikasi permasalahan ini ada aturan jelas yang mereka mengatur mengenai identifikasi masalah, terutama untuk identifikasi permasalahan bisnis. Hal ini harus kita ketahui. Identifikasi masalah, biasanya identifikasi masalah ini bersumber dari yang pertama bacaan. Seperti tadi ketika saya mencontohkan ada marketing tools yang jadi permasalahan. Di marketing tools itu kita identifikasi lagi masalahnya. Bacaannya misalnya manajemen pemasaran yang disampaikan oleh Philip Butler. Buku Philip Butler mengatakan bahwa marketing tools terdiri dari 7B tadi. Product, Price, Place, Emotion, Report, Process, dan Physical Evidence. Atau kalau misalnya manajemen, misalnya pendapat dari GLTD mengenai manajemen, planning, organizing, equating, dan controlling. Kita bahas mengenai perencanaan yang dilakukan dalam setiap kantor. Atau kita bahas mengenai organisasi yang dilakukan dalam kantor tersebut. Apanya yang kita bahas? Misalnya hirarkinya. Hirarki apa? Hirarki dari jabatannya. Ketua melakukan apa? Wakil ketua melakukan apa? Anggota sekretaris melakukan apa? Itu yang kita bahas. Bagaimana menembahasnya? Kita kelahan lagi. Nah, ini fungsinya kita mengidentifikasi setiap permasalahan. Misalnya dalam organisasi tersebut, ada seorang ketua yang membawahi beberapa anggota. Tetapi dalam organisasi bisnisnya, CEO, Direktur, atau Ketuanya, tidak melakukan kegiatannya dengan benar. Berarti kita coba dengan analisis jabatan. Analisis jabatan ketua terhadap efektivitas kerja karyawannya. Itu contoh yang selanjutnya. Selain dari sumber bacaan, terutama bacaan yang bersumber dari jurnal-jurnal penelitian dan buku-buku penelitian, pertemuan ilmiah, misalnya seminar, diskusi, dan lain sebagainya, ini bisa kita jadikan dasar sebagai sumber pemasalahan. Dan kita identifikasi masalah tersebut. Pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas. Dari ketua tadi. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan atau observasi, wawancara, dan penyebaran angket atau kuesioner. Pengalaman dan institusi bisa juga kita jadikan dasar sebagai sumber permasalahan atau identifikasi permasalahan. Secara lebih luas, bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan dari sumber bacaan, jurnal-jurnal penelitian, di mana jurnal-jurnal penelitian merupakan laporan hasil penelitian yang dapat kita jadikan sumber masalah. Karena laporan dari penelitian yang baik tentunya mencampurkan rekomendasi. Misalnya, dalam suatu penelitian, direkomendasikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana kinerja customer service. Karena berdasarkan dari penelitian mengenai loyalitas pelanggan dan pelayanan customer service, bukan dari pelayanan customer service-nya yang membuat konsumen loyal. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai harga, karena direkomendasikan di situ, ternyata yang membuat orang atau pelanggan loyal kalau misalnya harga yang diberikan oleh organisasi bisnis itu lebih murah. Berarti kita bisa mengangkat permasalahan itu, kita buat, kita angkat identifikasi masalahnya berdasarkan harga apakah akan membuat loyalitas konsumen atau tidak. Itu identifikasi permasalahan utama. Berarti kita bisa mengangkat judulnya pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan. Nah, biasanya kalau misalnya kita search lagi, penelitian ini sudah banyak dilakukan. Bagaimana pengembangannya? Bisa jadi di tempat lain, bukan harga atau pengaruh harga ini yang ditetapkan oleh organisasi bisnis yang menyebabkan pelanggan loyal, ini bisa kita kembangkan lagi. Itu fungsinya identifikasi masalah. Dari buku bacaan. Karena laporan penelitian yang baik tentunya mencantumkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. yang berkaitan dengan penelitian tersebut, suatu penelitian sering tidak mampu memecahkan semua masalah yang ada. Karena keterbatasan penelitian, hal ini menuntut adanya penelitian lebih lanjut dengan mengangkat masalah-masalah yang belum terjawab. Itu yang saya tegaskan lagi. Anda bisa mencari bacaan mengenai jurnal, skripsi, dan biasanya di situ ada rekomendasi apa yang harus dilakukan. Misalnya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apa di tempat ini. Karena berdasarkan penelitian Anda, ternyata itu dari identifikasi masalahnya menyebabkan bahwa ada permasalahan baru. Sedangkan berdasarkan pertemuan ilmiah, masalah dapat diprolek melalui pertemuan ilmiah. Seperti apa? Seperti seminar, diskusi. Seperti ini lagi diskusi. Seperti ini pun. Saya tadi sudah mengeluarkan beberapa identifikasi permasalahan. Kemudian, konfrensi dan sebagainya dengan pertemuan ilmiah dapat muncul berbagai permasalahan yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Pernyataan pemegang kekuasaan ini pun bisa kita lakukan. Makanya kalau di kampus ada tugiatak sebelum kalian melakukan penelitian, harus melakukan berlebih dahulu kuliah kerja nyata. Fungsinya, supaya kalian bisa mengembangkan fenomena permasalahan dan mengidentifikasi permasalahan. Pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas, orang yang mempunyai kekuasaan atau otoritas cenderung menjadi figur yang diamut oleh orang yang ada di bawahnya. Sesuatu yang diungkapkan oleh pemegang otoritas tersebut dapat dijadikan sumber masalah. Pemegang otoritas di sini dapat bersifat formal dan non-formal. Contohnya bagaimana? Pernisahan pendapat Menjiknas, Menteri Pendidikan Nasional, tentang rendahnya kualitas lulusan SMA. Rendahnya angka lulusan sekolah kejuruan yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu kan fenomena. Itu masalah. Ini bisa kita teliti. Permasalahannya dari mana? Apakah dari kualitas lulusannya atau dari si pengajarnya yang memang belum mumpuni untuk di kejuruan itu? Nah, ini bisa kita luaskan lagi permasalahannya. Setelah kita mengetahui ini dan ini merupakan contoh pernyataan yang disampaikan oleh pemegang otoritas oleh Mendiknas tadi. Yang kita jadikan acuan untuk kita mengidentifikasi masalah. Menteri Pendidikan Nasional bisa kita jadikan otoritas. Apalagi Presiden Republik Indonesia itu bisa. Kalau tingkatan RT, Pak, bagaimana? Ya, minimal Pak RT kalian bisa mencari identifikasi permasalahan dari situ. Misalnya mengenai perilaku konsumen atau pemegang warung maunernya boleh enggak, Pak? Ya, asal organisasinya tersebut sudah berjalan 4 tahun minimal. Kemudian, warungnya itu mempunyai struktur organisasi yang jelas, mempunyai sejarah yang jelas silahkan kerja. Misalnya warungnya seperti Alfa, Pak. Ya, kalau Alfa boleh. Indomaret, Indomaret boleh. Dan di identifikasi masalah ini akan menerangkan apa yang diteliti oleh kalian. Ini ada penjelasannya lebih lanjut. Itu mengerucutkan permasalahan yang tadinya meluas dengan identifikasi masalah ini mengerucutkan. Mengerucutkan mengenai penelitian yang akan kalian teliti. Sedangkan kalau misalnya ada pernyataan non-formal yang sama-sama dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan. Pernyataan yang diukapkan oleh tokoh masyarakat kedesaan tentang rendahnya para orang tua menyekolahkan anaknya. Kejenjang yang lebih tinggi. Kebanyakan mereka malah menyuruh anaknya ya sudah, kamu berdagang saja misalnya atau membantu bapaknya di ladang. Nah, hal ini juga bisa diangkat. Kesenjangan yang lebih tinggi atau rendahnya tingkat disiplin kerja karyawan. Ini untuk penelitian bisnis bisa kita jadikan sumber untuk identifikasi masalah dari pemegang kekuasaan direktur suatu perusahaan atau dari organisasi suatu perusahaan perusahaan bisnis. Rendahnya tingkat daya beli masyarakat. Ini bisa kita jadikan akuan untuk kita mengembangkan identifikasi perusahaan. Lalu apalagi berdasarkan observasi atau pengamatan. pengamatan yang dilakukan seseorang tentang sesuatu yang direncanakan ataupun tidak direncanakan. Baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama dapat melahirkan suatu masalah atau sumber masalah. Kalian datang ke suatu tempat ke suatu organisasi atau ketika wawancara misalnya saya wawancara atau sumber kalian bisa mengobservasi ya. Bagaimana caranya mengobservasi? ditanya langsung Pak bagaimana penjualan mengenai tour travel Bapak ketika saat pandemi saat ini? Nah dari observasi ini kalian bisa mengangkat mengenai permasalahan. Pak bagaimana karyawan Bapak ada berapa orang? Tingkat turnover-nya tinggi atau tidak? Ini dilakukan berdasarkan observasi. Observasi ini kita bisa mewawancarai dalam sumber kita. Itu juga bisa. Kita jadikan identifikasi permasalahan. dan lebih lengkap lagi ini dikatakan sebagai wawancara atau penyebaran kuisyoner. Kalau misalnya kuisyonernya sudah jadi berarti kalian sudah menemukan kuisyoner ini dari sumber-sumber teori yang kalian akan sebagai kuisyoner untuk kalian menanyakan atau mewawancara. Tapi kalau misalnya belum observasi saja dulu. Melalui wawancara kepada masyarakat mengenai kondisi aktual di lapangan dapat menemukan masalah apa yang sekarang dihadapi masyarakat tersebut. Demikian juga menyebarkan angket kepada masyarakat akan dapat menemukan apa sebenarnya masalah yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Tentang permasalahan di lapangan dan juga meyakinkan adanya permasalahan-permasalahan terutama permasalahan-permasalahan baru yang ada di masyarakat. Saya sambung jawab cek teman kalian. Bapak mohon maaf saya masih di tempat kerja dan belum pulang. Saya nanti maju saja dan juga barang. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang terlewat kalian boleh lihat di YouTube. Boleh download di YouTube. Nah identifikasi saya lanjutkan lagi. Identifikasi permasalahan ini bisa dilakukan melalui penyebaran prisioner atau wawancara tadi. Tanya sama ownernya langsung. Pak pokoknya laku gak Pak? Pak barang yang bapak jual laku itu boleh. Ya tapi dengan nada yang sopan tentunya yang menceritakan bahwa Anda adalah seorang mahasiswa. Karena mahasiswa itu harus paham bagaimana sopan santun kan seperti itu ya. Itu wawancara. Berdasarkan pengalaman. Pengalaman dapat juga dikatakan sebagai guru yang paling baik tetapi tidak semua pengalaman yang dimiliki seseorang itu selalu positif. kadang-kadang sebaliknya pengalaman seseorang baik yang diperlengkan sendiri ataupun dari orang lain dapat dijadikan sumber masalah yang dapat dijawab melalui penelitian. Misalnya pengalaman seseorang mahasiswa selama melakukan kuliah kerja nyata di pedesaan. Mereka menemukan berapa masalah di daerah miskin. Misalnya masalah rendahnya tingkat penyelitian. Akhirnya produsen SD tidak melanjutkan GSLTP. Atau masalah lain seperti rendahnya produktivitas pertanian daerah terkencil. Atau pengalaman saya pribadi ketika saya kuliah sarjana saya memberikan pelatihan sikap gigi untuk anak SD karena saya ke dokteran gigi Universitas Kejajaran pada saat itu. Ada anak FKG yang mereka membagikan informasi bagaimana cara menikah gigi yang baik. Nah dari fenomena-fenomena itu bisa kita angkat bagaimana permasalahan yang ada di masyarakat untuk kita selesaikan dengan melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi nanti. Dan setelah bentuk skripsi mungkin skripsinya kalian jadikan jurnal untuk lebih tinggi lagi. Kalau misalnya kalian melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari sarjana setelah kalian membuat kalian melanjutkan lagi penelitiannya dengan membuat tesis untuk S2. Dan ketika tesis sudah selesai kalian ingin melanjutkan lagi ke jenjang lebih tinggi untuk bela doktoral kalian bisa membuat disertasi dan kalian membuat teori berlu ketika kalian S3. Ketika kalian bisa mempertahankan teori itu dan dipergunakan oleh masyarakat luas kalian bisa jadi seorang profesor. Itu jenjang. Setelah kita mengetahui berdasarkan pengalaman mengidentifikasi masalah secara intuitif manusia dapat melahirkan suatu masalah-masalah penelitian muncul dalam pikiran manusia pada saat-saat yang tidak ternyanyakan yang tidak sengaja misalnya pada saat mau tidur pada saat habis sembahyang pada saat di kamar kecil dan lain sebagainya secara intuisi manusia dapat melahirkan suatu masalah masalah penelitian tersebut muncul dalam pikiran manusia pada saat-saat yang tidak terencana mau tidur habis sembahyang saat di kamar kecil dan lain sebagainya hal ini merupakan intuisi manusia untuk bisa kita kembangkan sebagai sumber penelitian jadi menurut bukunya Aryo untuk sumber permasalahan ini diperti tujuh yang pertama bacaan kemudian pertemuan ilmiah memegang otoritas atau kekuasaan pengamatan berdasarkan pengamatan kalian sendiri yang kelima wawancara yang keenam berdasarkan pengalaman pengalaman ini bisa kita bangkitkan kalau kalian sudah menjelang-menjelang semester-semester beberapa mau lulus kalian bisa melakukan kerjaan nyata ini bisa dijadikan bahan pengalaman kalian bagaimana kalian mengurusi birokrasi dengan pihak RT kemudian birokrasi dengan pihak RW birokrasi dengan pihak keluraran kecamatan dan seterusnya itu pengalaman yang bisa kalian ungkapkan misalnya ya sudah Pak saya melakukan penelitian silahkan itu bisa kalian lakukan kemudian berdasarkan intuisi kalian oh Pak saya mempunyai permasalahan ini tuangkan dalam bentuk penelitian ketujuh faktor identifikasi masalah ini mempengaruhi melahirkan suatu permasalahan penelitian dapat juga berdiri sendiri dalam melakukan suatu masalah dalam mengeluarkan suatu masalah jadi untuk mengidentifikasi masalah dapat melalui sumber-sumber masalah tadi yang saya sebutkan di atas yang tujuh itu sumber masalah tersebut saling berinteraksi untuk dia mengeluarkan masalah penelitian dapat juga melalui salah satu sumber saja Pak saya lebih enak dari sumber bacaan saja ya sudah itu jadikan bahan kalian untuk kalian mengidentifikasi masalah atau karena pengalaman kalian oh berdasarkan pengalaman saya Pak saya akan membuat saya atau berdasarkan wawancara saya itu boleh kalian lakukan lalu langkah selanjutnya setelah kalian mengidentifikasi masalah setelah masalah diidentifikasi selanjutnya perlu dipilih mungkin banyaknya informasi banyak kemungkinan apa masalahnya ini kalian potong maksudnya kalian dipilih ini saja yang ditentukan masalah yang diangkat dalam suatu penelitian untuk memilih dan menentukan masalah yang layak untuk dipeliti perlu mempertimbangkan kriteria problematikanya jadi kalian pilih berdasarkan problematika yang baik bagaimana problematika yang baik itu ada beberapa kriteria dalam merumuskan problematika penelitian yang baik sebagaimana yang dikemukakan oleh para yang dikutip oleh Aryo untuk penelitian masalah penelitian biasanya ditunjukkan sebagai pertanyaan bagaimana karakteristik pertanyaan yang satu pertanyaan harus visible artinya pertanyaan atau masalah penelitian dapat memungkinkan untuk diperluti dipandang dari sejauh energi atau biaya yang kedua pertanyaan harus clear harus jelas artinya pertanyaan tersebut harus dirumuskan dengan kalimat yang sederhana yang dapat disepakati maknanya oleh sebagian besar masyarakat tidak membingungkan yang ketiga pertanyaan harus signifikan maksudnya bahwa masalah penelitian itu akan memberikan sumbangan pengetahuan yang penting bagi manusia jadi memunculkan penelitian baru atau pengetahuan baru yang bisa menjadi suatu hal yang penting bagi umat manusia yang keempat pertanyaan itu harus etis artinya pertanyaan atau permasalahan tersebut apabila diteliti tidak akan merusak atau membahayakan manusia lingkungan alam dan lingkungan manusia itu karakteristik pertanyaan yang harus dimunculkan yang dikatakan oleh Franko dan yang dikutip oleh Adil Buntun berikutnya John Buebes mengatakannya bahwa masalah penelitian dikatakan baik tepat dan pantas diajukan sebagai masalah penelitian apabila pertanyaan pertanyaan penjajatannya dapat terjawab karena pertanyaan yang kalian ajukan itu harus bisa dijawab apakah masalah tersebut dapat dijawab secara efektif melalui proses penelitian apakah bisa dikumpulkan detail yang diperlukan untuk menjawab masalah tersebut apakah masalah tersebut membawa hasil pembuan yang bermakna apakah mengandung unsur yang penting dalam masalah tersebut apakah pengecahan masalah penemuannya nanti akan memberikan sesuatu yang baru kepada kasanah teori dan praktek pendidikan dan apakah masalah tersebut merupakan sesuatu yang baru apakah masalah tersebut sudah diperliti sebelumnya hal ini menghindari pengulangan yang tidak perlu yang keempat apakah masalah tersebut memungkinkan atau visible untuk diperliti hal ini termasuk kesesuaian masalah dengan latar belakang penelitian ketika kalian orang bisnis kalian tidak mungkin meneliti mengenai teknologi mungkin saja teknologinya e-commerce ketika kalian orang bisnis tidak mungkin meneliti mengenai organ tubuh manusia karena itu betul-betul jadi harus visible harus sesuai dengan latar belakang pendidikan kalian dan peneliti perlu melakukan penjajakan mengajukan pertanyaan pertanyaan di mana pertanyaan tersebut memiliki kesesuaian masalah dengan latar belakang pendidikan kalian jadi kalau misalnya orang bisnis kalian jangan meneliti mengenai kedokteran orang bisnis tidak bisa meneliti mengenai karakteristik hewan karena itu terkenakan atau orang bisnis meneliti mengenai bagaimana pertumbuhan padi kecuali kalian membahas yang lain orang bisnis meneliti mengenai kenapa padi yang sudah dipanen tidak laku itu bisa tapi kalau misalnya meneliti padinya itu orang pernah dulu sempat saya ketika saya membimbing mahasiswa saya dia pelaku bisnis langsung tapi dia tertarik dengan penelitian bahwa Pak yang menarik saya untuk melakukan penelitian kenapa ikan-ikan di empang saya mati sedangkan dia orang bisnis bukan perilaku dari konsumen untuk membeli ikannya atau bagaimana cara dia mempromosikan ikannya supaya laku dibeli dia meneliti ikannya tidak nyabung pengetahuan itu tidak dibahas di bisnis sama sekali harusnya kalau misalnya mau meneliti kenapa ikan di empang mati khususannya biologi peternakan itu mungkin atau dokter hewan itu mungkin meneliti mengenai ikan yang kenapa mati di empang jadi harus visible sekali lagi pertanyaan-pertanyaan permasalahan identifikasi masalah itu harus visible dan sesuai dengan latar belakang penelitian kalian jadi kesesuaian masalah dengan latar belakang penelitian apakah peneliti mampu untuk mendesain dan menangani masalah penelitian tersebut apakah masalahnya sesuai dengan bidangnya apakah peneliti terampil untuk mengembangkan mengelola menganalisis dengan teknik statistik yang ada serta menginterprestasikan hasil analisis data sehubungan dengan masalah penelitian tersebut yang kedua apakah data yang tepat yang diperlukan memungkinkan dapat diperolehnya sehubungan dengan masalah penelitian apakah ada alat penumpulan data yang memungkinkan diperoleh dari dikuasainya serta memuasai prosedur penumpulan data sehingga diperoleh data yang valid dan reliable yang yang ketiga yang ketiga apakah peneliti mempunyai sumber dana yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian kalau kemasalahan yang ketiga ini mungkin masalah umum yang semua peneliti miliki tidak ada sumber dana untuk penelitian pak ya sama kalau itu nah berarti kalau gitu kumpulkan dulu dananya untuk bisa melakukan penelitian karena memang tidak murah begini analoginya ketika saya melakukan penelitian deskripsi saya kebetulan saya sambil kerja di telkomsel pada saat itu saya meneliti mengenai customer service setelah saya meneliti mengenai customer service saya harus menyediakan satu fotokopian untuk apa untuk wawancara dan itu tidak sedikit questionnaire yang saya sebar ada tiga rangkap tiga rangkap itu diberikan kepada konsumen yang datang minimal 150 orang berarti tiga dirangkap dengan 150 orang itu sudah uang yang harus dikeluarkan hasil dari penelitian ketika saya masuk ke bengkel statistik ini memerlukan dana untuk penghitungan statistiknya bayar lagi setelah saya bayar lagi untuk itu minimal 1 juta kita mengerjakan pengolahan data-data itu kemudian yang ketiga selesai saya penelitian saya harus membuat rangkap 5 untuk hasil penelitian skripsi saya apalagi tesi saya tesi saya lama itu rangkap 5 juga dan satu rangkap itu harganya tidak kurang minimal kurang lebih untuk penelitian ada satu rangkap itu 100 ribu untuk skripsi kali 5 sudah 500 ribu yang sebelumnya 1 juta dan untuk penyebaran kuesioner fotokopi dan lain-lain 500 ribu kurang lebih ada 3 juta 1 juta sampai dengan 2 juta harus siap untuk kalian melakukan penelitian itu pengalaman yang saya rasakan karena kesana-kemarin yang ongkos untuk kalian transportasi beli bensin itu sudah termasuk di dalamnya biasanya seorang peneliti itu harus detail semua pengeluaran yang kalian keluarkan kalian tulis bahkan kalau saya ganti printer itu sampai berapa kali jadi ketika saya ngeprint printer rusak lagi rusak lagi bawa lagi ke bekel akhirnya beli printer baru dan itu rusak lagi kenapa ketika saya melakukan penelitian pembimbing itu berkali-kali merevisi dan itu hal yang wajar karena tidak akan langsung jadi ketika pembimbing revisi lagi revisi lagi minimal 5 ring kertas harus tersedia ketika saya S2 5 ring saya habisnya 5 ring kertas itu dana yang harus kalian keluarkan jadi kalian harus siap dengan itu untuk melakukan penelitian sebagai gambaran saja sebagai gambaran saja supaya kalian bisa mempersiapkan itu memang tidak murah pendidikan itu harus dipersiapkan makanya ketika kalian sebagai orang bisnis saya mengatalnya gimana barang-barang bekas yang tidak terpakai misalnya hasil dari revisi kripsi dijual lagi ke depan wad itu jadi uang lumayan atau misalnya printer yang rusak biasanya diambil tinta printer yang bekas itu ada yang lampung itu bisa dijual lagi untuk menutupi biaya atau dana yang dikeluarkan selama kalian melakukan penelitian lalu apalagi selain dana kalian harus punya waktu untuk menyelesaikan penelitian terhadap masalah yang kalian cari yang terakhir apakah peneliti mempunyai keberanian dan memungkinkan dapat jalan terus meneliti permasalahan tersebut seandainya ada masalah atau rintangan harus cari jalan lain biasanya ini dilakukan berdasarkan penelitian dampak sosial misalnya begini perilaku penjual kaki lima ini jadi dampak sosial penelitian bagaimana penyelesaikan itu penelitian harus berdasarkan dari teorinya jadi ini bekerjasama misalnya dengan instruksi pemerintahan instruksi pemerintahan inginkan bagaimana penelitian supaya para penjual kaki lima itu tidak bersebaran di perkelar jalan ini jadi permasalahan juga kenapa karena ada langkah-langkah mungkin kalau misalnya peneliti lantung terjun ke situ itu tidak akan cukup bagaimana menanggulangi masalah itu biasanya mereka akan menakut-nakuti peneliti orang dalam bekerjasama langsung dengan si pedagang ambil kalau cukup tunggu misalnya kalian melihat mengenai permasalah preman ambil yang paling segari dan takuti dari preman itu jadikan sumber kita dan mungkin harus ada teknik biasanya itu disediakan untuk dana teknik itu harus ada juga itu memang tidak mudah kemudian menurut Donald dia mengatakan bahwa kriteria permasalahan yang baik masalah hendaknya merupakan masalah yang pengecehannya akan memberikan sumbangan kepada bangunan pengetahuan di bidang pendidikan yang kedua masalah itu hendaknya merupakan masalah yang akan membawa kepada persoalan berlalu demikian juga kepada peneliti berikutnya yang ketiga permasalahan hendaknya merupakan permasalahan yang dapat diperliti yang keempat permasalahan harus sesuai bagi si peneliti menarik bagi seneliti sesuai dengan bidang yang dikuasai dan waktu yang tersedia baginya kalau seorang manusia yang memikirkan Tuhan apakah itu bisa itu bukan masalah penelitian tidak bisa terjawab sama halnya ketika kita semut memikirkan manusia manusia yang memikirkan Tuhan itu tidak akan terjawab itu tidak akan bisa diperliti tapi kalau misalnya ditanya Tuhan ada saya yakin saya beriman bahwa bahwa itu ada yang berliti siapanya berlaku manusianya itu biasanya orang psikolog yang meneliti mengenai itu penelitian permasalahan menurut Ari untuk permasalahan penelitian yang baik mempertimbangkan keseimbangan maksudnya dengan ada bidang ilmu yang sudah ada atau sudah dialami dalam khasanah keumuman dikenal adanya takah lihat untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian dengan baik seseorang harus menguasai dua hal materi dan substansi dari bidang ilmu yang akan diperliti dan teknik atau metodologi untuk melakukan penelitian dengan baik dan benar yang kedua masalah yang dipilih harus sesuai dengan minat calon peneliti yang ketiga masalah yang dipilih harus penting dalam arti mempunyai kemanfaatan yang luas ini permasalahan menurut Ari Kunto yang saya garis bawahi adalah yang pertama permasalahan tersebut harus sesuai dengan bidang ilmu dan sedang dialami ini lebih bagus ketika saya jadi customer service saya meneliti mengenai masalah customer service keilmuan dikenal dengan adanya peta keahlian saya ahli untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian bagaimana caranya saya membuat empati seseorang bagaimana saya membuat simpati seseorang bagaimana saya memberikan informasi kepada calon konsumen itu yang menurut selamat menikmati tersebut